Intro Meruntuhkan ego ku bukanlah satu hal yang mudah Dengan kasih lambut kau pecahkan kerasnya hatiku Meruntuhnya aku dimiliki kamu Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati Kau jadi harmoni saat ku beranyi Tentang kerang dan gelangnya hidup ini Kau lah bentuk terindah Dari baiknya Tuhan pacarku Waktu telah mengusaikan cantikmu Kau wanita terlepat bagiku Tolong kamu cantanku Semua yang menjadi putih Yang simpan di dalam lalu hati Semua yang menjadi putih Yang simpan di dalam lalu hati Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati Kau jadi harmoni saat ku beranyi Tentang kerang dan gelangnya hidup ini Kau lah bentuk terindah Dari baiknya Tuhan pacarku Waktu telah mengusaikan cantikmu Kau wanita terhebat bagiku Tolong kamu cantanku Tolong kamu cantanku Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Dikatakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Secara rohani Bahwa Ia menonton Tuhan 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 Terima kasih telah menonton Tuhan 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 T Maka hidup kekal yang dijanjikan Yesus Kristus itu Apakah hanya tersedia untuk orang-orang tertentu saja Pak? Silahkan Pak Pak Mirsa yang saya kasihi dalam Tuhan Hidup kekal yang tersedia itu adalah Tersedia bagi semua orang Saya ulang Bahwa hidup kekal itu tersedia bagi semua orang Tetapi Ada tetapinya Bahwa hanya akan diperoleh Dan didapatkan oleh orang-orang Yang mau merespon akan kasih karunia Tuhan itu semata Memang hidup kekal itu adalah anugerah pemberian Tetapi kalau seseorang menolaknya Maka ia tidak akan memperoleh hidup kekal Tetapi kalau ia menerima dengan iman Maka hidup kekal menjadi bagian di dalam hidupnya Itu sebabnya sekali lagi bahwa Hidup kekal tersedia bagi semua orang Tetapi diperoleh dan didapatkan oleh orang yang Mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Sekali lagi saya kutip apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Al-Mihana 10 ayat ke-10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Yesus Kristus adalah sumber hidup Dia adalah sumber dari segala kehidupan Itu sebabnya bahwa Bahwa Tanpa Yesus di dalam kehidupan kita Kita menjadi binasa Tanpa Yesus di dalam hidup kita Kita akan menjadi mati Tidak hanya mati secara jasmani Tetapi juga mati secara rohani Kita tidak lagi memiliki hubungan dengan Allah Mati di dalam kekekalan Tetapi kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan menyambut dia menjadi raja atas hidup kita Yang menjadi pengendali penguasa satu-satunya di dalam hidup kita Maka hidup kita hidup di dalam kekekalan Itu sebabnya pemasmur 37 ayat yang kelima dikatakan Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya Maka ia akan bertindak Kunci utama daripada semuanya itu adalah Penyerahan diri di dalam kuasa Kristus Penyerahan diri di dalam tangan Tuhan Yesus Biarlah Ia yang berkuasa di dalam hidup kita Biarlah Ia yang bertahta di dalam hidup kita Satu-satunya tidak ada yang lain Yang kedua Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Adalah hidup kekal itu tersedia bagi orang yang merespon Akan kebenaran firmannya akan kehadirannya Akan anugerahnya yang ia berikan kepada kita Yaitu Yesus Kristus itu sendiri Sehingga kematian jasmani Walaupun memang kematian jasmani itu adalah sesuatu hal yang tak bisa terhindarkan Tetapi kematian jasmani itu tidak menghentikan kehidupan rohani Kehidupan rohani akan terus Dia akan kekal Dulu sekarang dan selamanya Kekekalan yang ada di dalamnya Dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 4-6 Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya kepada kita Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati Oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia Kamu diselamatkan Ayat 6 Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga Dan memberikan tempat bersama-sama dia di surga Menghidupkan kita kembali Sekalipun telah mati Artinya kematian jasmani ada Tetapi tidak menghentikan kerohanian Tidak menghentikan kehidupan rohani itu sendiri Ia akan terus berlanjut Dan itu adalah kekal Dan bagian yang ketiga Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Bahwa kehidupan kekal itu tersedia bagi setiap orang Adalah Kalau ia sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maka dia akan dipindahkan Dari warga kegelapan Kepada warga kerajaan Allah Dari pemerintahan Iblis Kepada pemerintahan Allah Yaitu Yesus Kristus sendiri Sehingga ia adalah memiliki kewargaan ke sorga Dan dari situ juga Kita akan menantikan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Dalam Filipi 3 ayat 21 dikatakan Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya Jadi tubuh jasmani Tubuh yang hina ini Tubuh jasmani ini Akan diubahkan menjadi tubuh yang mulia Itu sebabnya kita tidak perlu minder Akan tubuh yang seperti begini Ya Apapun bentuk tubuh kita Dari segala ketidaksempurnaannya Kita tidak perlu merasa Rendah diri untuk hal itu Dan kita tidak perlu dan harus memusingkan Kekurangan tubuh jasmani kita Karena semua itu akan disempurnakan nanti Ketika Yesus datang kedua kalinya Disempurnakan sedemikian rupa Menjadi tubuh yang mulia Sekali lagi dikatakan Mengubah tubuh kita yang hina ini Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia Artinya menyerupai dengan tubuh Kristus Itulah kesempurnaan yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang Yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Jadi kehidupan yang kekal itu tersedia bagi semua orang Tetapi hanya diperoleh dan didapatkan oleh orang yang menyongsong dan menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan Yesus adalah Raja satu-satunya dalam hidupnya Sehingga Yesus menjadi sumber dari kehidupannya Sumber dari segala apa yang ia butuhkan Sumber dari segala apa yang ia perlukan Dan tubuh jasmani ini akan menjadi diubahkan menjadi tubuh yang mulia Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Kematian jasmani sekali lagi Tidak menghentikan kehidupan rohani Jadi tiga bagian Yang akan menjadi bagian daripada kehidupan orang yang menyongsong Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Menyambut dia dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Hal yang pertama Yesus menjadi sumber hidupnya Dan yang kedua adalah Kematian jasmaninya Tidak menghentikan kehidupan rohani Dan ketiga Tubuh yang hina diubahkan menjadi tubuh yang mulia Baik Pemirsa kita sangat bersyukur Karena hidup yang kekal tersedia bagi setiap orang yang memenjadikan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupannya Bahkan kematian jasmani tidak bisa menghentikan kehidupan rohani Karena tubuh yang hina diubah menjadi tubuh yang mulia Luar biasa sekali terima kasih banyak kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini Pak Pendeta Dan Pak Pendeta akan berdoa buat kita sore hari ini supaya firman Tuhan yang telah ditaburkan Boleh bertumbuh dalam kehidupan kita dan kehidupan kita semakin hari semakin mengenal Kristus sebagai Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita Silakan Pak Bapak Ibu Saudara Saudari Pak Mirsa yang terkasih di dalam Tuhan Firman Tuhan yang sangat singkat ini Kalau Anda merasa terberkati Atau diingatkan kembali dan diteguhkan kembali Atau dengan pemberitaan firman Tuhan ini Ketika Anda mendengar selama ini ragu-ragu akan kehidupan kekal itu Hari ini Jangan menunda Untuk mengambil satu keputusan Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Dan engkau mau menerima dia mau merespon akan firman Tuhan ini Menjadi satu kehidupan di dalam hidupmu Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu Maka kehidupan kekal menjadi milikmu Engkau tidak akan mengalami kematian kekal Engkau memang mengalami kematian jasmani Tetapi engkau akan dibangkitkan kembali Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Kalau engkau merespon ini Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Bapak Ibu Pak Mirsa Silakan taruh tangan di atas dada Dan saya berdoa Bapak di surga Kami datang kepadamu saat sore hari ini Menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan Dan para pamirsa yang sedang mendengarkan firmanmu Selama ini Mereka ragu-ragu akan hidup kekal itu Karena begitu besar dosa Yang ada dalam hidup Yang mereka kenal bahwa dosa adalah membuat pemisah antara Allah dengan manusia Tetapi oleh kasih karuniamu Yesus Kristus datang ke dunia ini Untuk menyelamatkan manusia yang jatuh di dalam dosa Dan memberikan kehidupan yang kekal Mati di kayu salit Untuk menanggung dosa itu Dan menghapuskan semua dosa dan kejahatan Atas seluruh hidup manusia Barang siapa yang menyambutmu Percaya kepada engkau Menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya Engkau berkata mereka tidak binasa Melainkan memperoleh hidup yang kekal Firman yang disampaikan ini Biarlah itu termeterai di dalam kehidupan Setiap orang yang menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan engkau juga ya Tuhan Yang menjamin akan kehidupan dan kebangkitan Dalam hidup mereka Sebab engkau berkata Akulah kebangkitan dan hidup Engkau adalah kebangkitan itu ya Tuhan Dan engkau membangkitkan kehidupan setiap orang-orang Yang percaya kepada engkau Sekalipun mati secara jasmani Mereka juga engkau pelihara ya Tuhan Sepanjang kehidupan mereka di bumi ini Engkau memenuhi mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan Bahkan engkau melepaskan mereka dari segala kutub dan penyakit Dan menyembuhkan mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Kami bersyukur akan kebenaranmu Kami bersyukur akan firmanmu Yang berbicara kepada kami sore hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa Amin Pemirsa Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sore hari ini Bahwa Yesus Kristus adalah kehidupan Saya percaya iman kita semakin ditegukan Dan roh kudusnya yang menuntun kita agar mengalami Hidup yang penuh dengan sukacita Dan berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus Sampai jumpa di lain kesempatan Saya sepan hari halawa bersama Bapak Pendeta Sandim Arusagato Undur diri Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih